Mieling Milangkala K14 Komunitas Numihat Lingkungan Turbudaya Walagri mengolahkan rangkaian kegiatan anu di jejaran tutur buwana Bandung Timur mengertakan bumi lambda landung alam jeng ngelair budaya di teras Sunda Cibiru, Kota Bandung. Eta kegiatan gedewegan kuprak-plakan nandarukun gawe walagri jeng kompepar Tur Bandung TV bikin nguniangkan Kota Bandung menangka kota wisata anu berbudaya. Komunitas anu mihaat lingkungan Turta Budaya Walagri Mieling Milangkala Anuka K14 anu dirah-rehah kurangkaian kegiatan timimiti pintu nan seni Turta Budaya tepika ekspos hasil karya komunitas anu pernah nanti teras Sunda Cibiru, Kota Bandung. Dina nas-nasna etak kegiatan teh ngaguar jejer tutur buwana Bandung Timur mengertakan bumi lambda landung alam jeng ngelair budaya. Dina prona etak kegiatan teh diluuhan ku sawatara komunitas sarta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Keni Dewi Kanyasari. Eta kegiatan Mieling Milangkala Walagri anu dipapaisan ku pagelaran seni Turta Budaya teh ditaratas ke ngawangun masyarakat anu mihaat lingkungan seni Turbudaya utamana budaya khas Kota Bandung. Ini adalah acara Mielangkala Walagri ke-14 yang berjudul adalah Tutur Buwana Bandung Timur, Ngertaken Bumi, Landung Alam, Ngalair Budaya. Nah artinya adalah kegiatan-kegiatan yang intinya untuk melestarikan alam dan budaya. Tutur itu adalah cerita, jadi kita adalah cerita menceritakan satu bagaimana pengabdian Bandung Timur. Makanya acaranya adalah disini adalah Walagri keluarga besar, ternyata 21 komunitas yang bergabung. Maka disinilah ingin mengekspos semuluh potensi-potensi seluruh komunitas dan kegiatan pemberdayaannya terhadap berbagai macam-macam. Eta kegiatan gedio wogan kurukun gawe walagri, komen papar, jeng Bandung TV, keren nganonjatkan sinergitas, Kota Bandung jadi Kota Pariwisata Anu Berbudaya, ngarojong sabta pesona Kota Bandung, sarta ilubiung ngamumule budaya lokal Kota Bandung. Tentu kita sudah berjuang ya selama 14 tahun, intinya bagaimana kita mengajak warga masyarakat, terus terutama komunitas walagri sendiri untuk tadi peduli terhadap lingkungan dan budaya. Tentunya di usia 14 tahun, ini saya mengharapkan walagri ini terus melakukan kemitraan-kemitraan. Seperti alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, pada tanggal 14 Agustus, kita telah menghadapkan kemitraan dengan unsur kepemukaan dan pelajar. Kemudian sekarang alhamdulillah kita sudah terwujud ya, sudah terwujud kemitraan dengan Pempepar Kota Bandung. Tadi disaksikan oleh Bukadis Bukbar dan juga tentunya media ini sangat perlu, Alhamdulillah Direktur Media Bandung TV ini sudah menyetujui ya. Untuk ikut peserta menara tangan EOM OU, untuk terus mengkampanyekan dan melakukan aksi tentang lingkungan dan budaya. Sejoroning itu, Dinas Kebudayaan Tur Pariwisata Kota Bandung mengapresiasi komunitas walagri, lianti mihaat lingkungan, eta komunitas G, mihaat budaya Kota Bandung, serta mampu ngaronjatkan pariwisata tur budaya Kota Bandung. Saya merasa sangat kebantu, besar lagi tenaga dari lembaga organisasi komepar ini, karena kebetulan saya juga walagri, saya sudah mengikuti beberapa tahun kebelakang, gerakannya luar biasa. Dengan adanya MOU ini, malah menguatkan pariwisata di Kota Bandung. Dina Umur Anu 14 tahun Ayena, walagri, satekah pola, nga memulai lingkungan, sarta budaya lokal Kota Bandung, pigen muniangken Kota Bandung, minangka Kota Pariwisata Anu berbudaya. Ini salah satu bentuk nyata dari partisipasi komunitas yang berkolaborasi dengan program-program pemerintah kota, khususnya pemerintah Kota Bandung, dan dalam hal ini di sektor kepariwisataan dan kebudayaan, serta ekonomi kreatif. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa untuk pemajuan kebudayaan daerah, kemudian juga untuk pariwisata, dan juga ekonomi kreatif, ini harus kolaborasi Penta Helix, yaitu komunitasnya, kemudian medianya, termasuk tadi juga kita turut menyaksikan penandatanganan MOU antara kelompok penggerak pariwisata dengan Bandung TV, dan juga pemerintahnya sudah pasti, dan juga dunia usahanya, juga akademisinya. Ini satu bentuk nyata kolaborasi tersebut. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.